Tanya itu pemirsa anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN nomor urdua Prabowo Gibran menyebut debat perdana antar Capres berjalan secara adil dan dia juga menilai bahwa Prabowo tampil secara luar biasa. Yusril Ihza Mahendra, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang menyebut debat perdana antar Capres berjalan adil. Yusril juga mengatakan bapak Prabowo membawa jawaban tegas terkait isu hamsa debat. Yusril menjelaskan institusi tersebut hanya bisa dibentuk apabila DPR meminta kepada Presiden. Cukup berjalan baik debat ini, cukup fair dan masing-masing calon sudah menghubungkan pandangan dan juga menerima kritik dari yang lain dan saya kira bagus ya. Dan saya sangat surprise dengan Pak Prabowo Subianto yang berdiskusi panjang dengan kami-kami semua dan alhamdulillah dia tampil luar biasa pada malam hari. Makasih banyak. Pak Prabowo, Pak yang disini soal isu hams bagaimana Pak dengan jawabannya? Iya, isu hams sudah dijawab dengan tegas oleh beliau ya bahwa persoalan pengadilan hams dan kalau sampai sekarang kan tidak ada pengadilan hams itu sebenarnya hanya ada pengadilan hams. Pengadilan hams juga ada sebenarnya yang kalau harus dibentuk itu adalah pengadilan hams ad hoc. Itu pun kalau ada permintaan dari DPR kepada Presiden. Jadi saya kira sepanjang belum tidak ada permintaan dari Presiden, bahkan memang tidak perlu ada pembentukan pengadilan hams ad hoc. Kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Isurina Nurul, Triwapra Setio memberitakan dari Jakarta.